selanjutnya saya akan membahas mengenai stilisasi, kalau tadi kita sudah mengenal abstraksi, kemudian ada yang realis dan lain-lain itu stilisasi itu seperti apa, jadi stilisasi itu penggayaan intinya jadi ada unsur realismenya tapi ada sedikit abstraksi, nah boleh atau tidak, kalau misalnya sebuah desain piktografi itu ada stilisasinya, boleh tetapi stilisasinya itu cenderung ke arah abstraksi jadi jangan rumit jadi boleh digayakan sedikit, tapi tidak boleh menjadikan itu malah menambah kerumitan contoh stilisasi seperti ini jadi ini kan sebenarnya dia realis juga sih karena disini sudah ada detailnya nah tetapi disini bulu-bulu ini disetilisasikan bahkan bisa digabung dengan objek-objek yang lain nah biasanya stilisasi ini juga bisa menjadi penggayaan dalam sebuah ilustrasi tapi pada prinsipnya untuk desain piktografi ini anda fokus ke abstraksi saja dulu ya kalaupun ada stilisasi sifatnya dia tidak terlalu dominan jadi kayak ini ya ini juga penggayaan sih sebenarnya kayak misalnya tangan kan gabungan ya dari plug-in seperti ini tapi dia tidak terlalu mendominasi jadi tetap dia yang didominasi adalah untuk abstraksinya kayak mata ini juga stilisasi sebenarnya penggayaan disini nah kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya mata sendiri itu juga detail ya ada bulu mata ada alis dan lain-lain tapi disini alis ini digayakan seperti ini nah ini maksudnya biasanya stilisasi ini digunakan oleh ilustrator ya dalam menggambarkan visualisasi yang memang nanti menjadi karakteristiknya karakter yang membedakan antara yang satu dengan yang lain kemudian deformasi itu lawan dari stilisasi maksudnya seperti apa deformasi itu merupakan pengurangan atau apa ya menghilangkan sedikit dari bagian objek aslinya tetapi dia tetap memperlihatkan bentuk asli objek contohnya gini ini juga bisa digunakan sebagai untuk membuat ikon jadi kadang kalah misalnya disini kita menyederhanakan ini objek aslinya nah setelah di deformasi itu menjadi seperti ini misalnya kakinya sebenarnya 4 tapi disini hanya ditunjukkan dengan 1 saja karena tempat samping supaya tujuannya bisa lebih sederhana kemudian disini ini juga kita menghilangkan sedikit objek yang di bagian atasnya sama di bawahnya gitu jadi kalau dari beberapa penggayaan tadi ya ini masih ada satu lagi ya transformasi itu penggambaran penggambaran beberapa objek menjadi satu kesatuan bentuk nah ini lebih cocoknya untuk desain logo sih biasanya kalau untuk membuat ikon atau piktogram itu tidak perlu transformasi ya bisa sih transformasi misalnya untuk menggambarkan apa ya aktivitas jadi gabungan misalnya orang lagi menyetir mobil gitu bisa tetapi nanti untuk latihan-latihan dasar yang Anda bisa gunakan itu fokus dulu saja pada mengabstrasikan karena rata-rata mengabstrasikan itu sendiri juga hasilnya rata-rata bermaksimal gitu boleh juga kalau mau selain diabstrasikan Anda bisa gayakan sedikit atau mungkin ada bagian yang di deformasi sedikit biasanya ini untuk kalau di hewan itu di kaki kalau di tumbuhan itu misalnya mengurangi banyak kelopaknya gitu mengurangi banyaknya kelopak bunga itu bisa menggunakan deformasi misalnya membuat ikon dari bunga mawar nah mawar itu kan bisa disederhanakan selain diabstrasikan dia juga bisa dikurangi bentuk banyaknya kelopaknya atau bunga yang lain misalnya ini kaki dari sebuah hewan bisa di kurangi juga tapi kedepan Anda fokus ke abstraksi saja dulu intinya Anda harus bisa menampilkan bentuk alami atau bentuk asli dari sebuah objek menjadi yang paling sederhana seperti itu jadi ini tadi kita sudah belajar bagaimana kita